Apa sih syarat-syarat untuk mengikuti UKKJ atau uji kepotensi kenaikan jabatan? Marilah kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar, kita saat ini akan mempelajari syarat-syarat yang harus di-upload atau diunggah ketika kita diundang untuk mengikuti UKKJ atau uji kepotensi kenaikan jabatan. Ada lima syarat yang harus kita unggah. Yang pertama itu adalah SK pangkat terakhir. Yang kedua adalah SK jabatan fungsional terakhir. Yang ketiga adalah PAK terakhir. Yang keempat itu adalah penilaian kinerja terakhir dalam hal ini adalah tahun 2023. Dan yang kelima itu adalah PAKTA integritas uji kompetensi. Oke sebelum saya jelaskan detail keempat syarat itu yang perlu kita tahu bahwa yang siapakah yang berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Yang pertama itu adalah yang mau naik pangkat ke 3C atau mau naik pangkat ke 4A atau mau naik pangkat ke 4D. Ketiga C itu naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda. Keempat A itu naik jenjang jabatan dari ahli muda ke ahli matia. Keempat D itu naik jenjang jabatan dari ahli matia ke ahli utama. Oke sekarang kita pelajari secara detail empat syarat tadi ya. Pertama adalah SK pangkat terakhir ya. Misalkan kalau kita mau ke 3C ya itu menjadi ahli utama maka tentu SK yang harus dimiliki adalah SK pangkat 3B. Kalau kita mau ke 4A itu berarti mau ke ahli matia maka harus tersedia harus ada SK 3D. Kalau kita mau ke 4D berarti mau ke ahli utama maka SK pangkat yang tersedia adalah SK pangkat 4C. Oke yang kedua sekarang SK jabatan fungsional yang terakhir. SK jabatan fungsional ya ini kan ada 4 macam ya ada yang namanya ahli pertama, ahli muda, ahli matia, dan ahli utama. Ya kalau guru lengkapnya ya guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli matia, dan guru ahli utama. Misalkan kalau kita mau ke 3C maka harus ada SK jabatan fungsional guru ahli pertama. Kalau kita mau ke 4A itu berarti mau ke ahli matia maka harus ada yang harus di upload ya nanti adalah SK jabatan fungsional guru ahli muda. Kalau kita mau ke 4D berarti itu mau ke ahli utama maka harus ada SK jabatan fungsional ahli matia. Oke yang sekarang yang ketiga pak ya ini yang paling penting ya yang paling penting ini soalnya banyak pertanyaan. Kalau kita mau ke 3C mau ikut uji kompetensi kena ke jabatan tetapi belum punya pak 3C ya nggak bisa gitu ya. Jadi ini pak yang terakhir ini yang memenuhi syarat tentunya yang AK atau AK kreditnya sudah terpenuhi. Misalkan kalau kita mau ke 3C mau ke ahli muda maka sudah ada pak 3C minimal angka kreditnya itu adalah 100 ya. Jadi ke 3C aturan baru itu angka kreditnya adalah 100. Jadi ini harus tersedia dulu tidak bisa kita mengikuti UKKJ sementara pak 3C itu belum ada. Kemudian kalau kita mau ke 4A yang mau ke 4A berarti mau ke mana? Mau ke ahli madia maka pak 4A itu sudah harus ada karena nanti harus diunggah. Berapa angka kredit minimal 4A yaitu 200. Jadi kalau kita mau ke 4A angka kredit 200 dalam bentuk pak itu sudah ada di tangan kita sehingga nanti bisa kita unggah. Nah nanti kalau kita mau ke 4D ya 4D itu angka kredit minimal itu adalah 450. Berarti pak 4D itu sudah ada di tangan kita nanti tinggal siap kita unggah. Ini yang paling penting ya jadi pak 3C harus ada kalau mau ke 3C pak 4A sudah ada, pak 4D juga sudah ada gitu ya. Tadi saya katakan bahwa kalau mau ke 3C angka kredit minimal itu 100. Mau ke 4A angka kredit minimal adalah 200. Sedangkan kalau mau ke 4D angka kredit minimal itu adalah 450. Kemudian syarat keempat itu adalah penilaian kinerja terakhir yaitu tahun 2023. Predikatnya minimal baik. Sangat baik berarti boleh kan kalau cukup tidak boleh gitu ya. Tidak akan nolos ya. Untuk yang pakai kinerja BKN tinggal kalau Anda unduh hasil penilaian kinerja tahun 2023. Kalau di daerah Anda belum memakai i-kinerja BKN maka harus dibuatkan manual gitu ya. Pasti ini sudah tahun 2024 itu pasti sudah dinilai kinerja tahun 2023. Namun ada beberapa daerah itu yang sampai saat ini itu penilaian kinerja tahun 2023 itu belum didapat. Yang terakhir itu adalah fakta integritas ya. Fakta integritas nanti ini silakan diunduh di platform SIM PKB. Nanti diisi, nanti di scan, ditandangani, di scan, nanti tinggal di unggah. Oke jadi ada 5 syarat untuk mengikuti uji kepotensi. Yang pertama adalah SK pangkat terakhir. Yang kedua adalah SK jabatan fungsional terakhir. Yang ketiga adalah PAK terakhir. Yang keempat adalah penilaian kinerja tahun 2023. Dan yang kelima adalah fakta integritas. Oke sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.